di sebuah sarang walet desa Kebun Raya, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Diduga, ia jatuh saat mencuri di sarang walet itu. Seorang rekannya menyerahkan diri setelah sempat kabur. Inilah katiman pencuri sarang walet saat gelar perkara di Mapolres Tanah Laut selasa lalu. Lelaki 63 tahun warga Jalan Untung, Suropati, Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintab ini. Menyerahkan diri setelah kabur meninggalkan rekannya, Munawar yang tewas di sarang walet pada Kamis 23 November 2017 lalu. Jasad Munawar ditemukan petugas yang membobol dinding sarang walet yang kunci pintunya di bawah pemiliknya. Petugas mendapati jasad warga Depok Rejo, Yogyakarta itu tergeletak di lantai. Selain itu, petugas juga mendapati tali dan pengait dari besi cor yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat. Kepada petugas, katiman mengaku diajak almarhum Munawar untuk memetik sarang walet di gedung yang dijaganya itu. Menurut katiman, ia bertugas menjaga di luar bangunan saat rekannya itu beraksi. Karena dia itu sering ikut gudah lunding di sana katanya. Jadi di sini kan saya menghadapkan gudah lunding juga. Dari pemeriksaan saksi-saksi dikembangkan, hari itu juga kita sudah mengetahui rekan dari saudara M ini, yaitu saudara K. Tapi pada saat hari itu, sekitar jam 6 sore 18.00, personil kita ke rumahnya saudara K. ini yang bersangkutan tidak ada. Kita sampaikan kepada keluarganya, terhimbau untuk menyerahkan diri. Akhirnya pada keesokan harinya, hari Jumat, saudara K. ini menyerahkan diri. Sementara itu, jasad Munawar pada Kamis 23 November 2017 malam sempat dibawa ke ruang jenazah RSUD Haji Bujasin Pelaihari. Hasil pemeriksaan tim medis, Munawar menderita luka robek di kepala bagian belakang dan ada goresan memanjang di bawah ketiak kiri. Jasad Munawar pada malam itu juga dibawa keluarganya ke kandangan Hulu Sungai Selatan untuk dikebumikan. Terhadap jasad korban almarhum? Gini, kalau yang detilnya mohon maaf saya gak boleh ngasih tahu. Cuman gambaran umumnya sih memang ada luka lecet sama luka robek di kepala. Di belakang? Sebelah bagian belakang. Itu kira-kira lama kalau sudah? Gak sampai berhari-hari sih Pak. Sekitar 8-10 jam bulan. Sekitar ini. Selain mengamankan Katiman, petugas juga mengamankan tali temali yang digunakan pelaku. Linggis, gergaji, tang dan satu unit sepeda motor yang digunakannya. Katiman, kini diamankan di Mapolres Tanah Laut dan akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 9 tahun. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, Ainews melaporkan. Selamat menikmati.